Kalau dalam kasus menyangkut pigai, boleh dikatakan bahwa kecepatan tangan lebih hebat ketimbang otak. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Belum menghilang dari ingatan masalah intoleransi di SMKN Dua Padang, kini muncul lagi persoalan rasionalis di negeri ini. Kalau di SMKN Dua Padang terkait masalah penggunaan seragam sekolah, kali ini justru lebih tidak beradab lagi karena menyandingkan manusia dengan hewan. Adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pro Yamin atau Pro Jokowi Ma'ruf Amin, Ambronsius Nababan yang mengunggah kalimat bernada rasial terhadap mantan komisioner Komnasam Natalius Pigai. Ia menyandingkan foto pigai dengan gorila hanya karena putra Papua itu tidak setuju dengan vaksin Sinovac. Kata Ambronsius di Mabes Polri Senin 25 Januari 2021, Pak Pigai, tolong Anda kalau memang tidak setuju Sinovac ini tidak masalah. Semua orang bisa nggak setuju, tapi jangan Anda expose keluar bahwa Anda tidak percaya dengan Sinovac. Pigai sebelumnya memang mengunggah pernyataan menolak vaksin COVID-19 Sinovac. Ia lebih memilih membeli vaksin dari luar negeri. Ketika hal itu tiba di telinga Ambronsius, dia pun menulis unggahan di akun media sosial Facebook miliknya. Eh dodo eh pace, vaksin kok bukan Sinovac pace, tapi kok pusodara bilang vaksin rabies. Celakanya. Bukan cuma ucapan yang rasialis tersebut, tapi juga disertai dengan foto pigai dengan gorila. Sungguh tidak beradab. Bagi yang memiliki nurani, hal itu sangat-sangat tidak beradab. Apapun alasannya, Ambronsius sudah melukai hati banyak orang, khususnya warga Papua. Adalah hak pigai dan juga orang-orang untuk menolak vaksin Sinovac. Mereka boleh menggunakan vaksin selain itu untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya dari serangan virus corona. Adalah hak Ambronsius juga untuk bersuara lantang mengecam mereka yang menolak vaksinasi. Di balik semua itu, tidak boleh karena ketidaksukaan terhadap seseorang lantas mengeluarkan pernyataan yang rasialis. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan segala macam perbedaannya. Tuhan juga yang punya hak untuk menihilkan hal tersebut. Kita sebagai manusia tentu tidak pantas untuk mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya menyakiti orang lain. Hanya karena dia berbeda sikap politik, berbeda agamanya, berbeda gaya hidupnya, atau banyak perbedaan yang lainnya. Kalau kemudian Ambronsius ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian, ya memang hal itu sudah seharusnya dilakukan. Tidak boleh hanya karena dia mendukung Jokowi Ma'ruf Amin saat pemilihan presiden, lantas ucapan rasialnya mendapat permakluman. Tidak benar itu. Ambronsius bukanlah orang pertama yang berkata rasialis kepada pihak lain. Pada 2019 yang lalu, di Surabaya terjadi peristiwa yang juga cukup menggemparkan karena persoalan rasialis ini. Dalam aksi di Surabaya juga terlontar ucapan-ucapan yang tidak memanusiakan mahasiswa asal Bumi Cenderawasi tersebut. Kemudian, pada 25 November 2019 terjadi hal serupa yang dilakukan oleh orang yang punya pendidikan tinggi. Dia adalah Wakil Dekan Satu Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Qasim Riau. Namanya Husni Tamrin. Husni mengatakan, Pemberontak di UIN itu Batak semua menghancurkan UIN mereka, menghancurkan dunia Melayu. Itulah Batak itu. Dan masih panjang lagi ucapan yang tidak pantas dari seorang Husni yang kemudian menjadi viral di media sosial. Itu semuanya segelintir kasus yang muncul di media sosial, yang pada akhirnya menjadi perhatian banyak pihak. Untuk ini, ya kita memang harus berterima kasihlah kepada media sosial, karena dengan kehadiran mereka memberikan jalan terungkapnya berbagai kasus rasialis. Kalau dalam kasus menyangkut pigai, boleh dikatakan bahwa kecepatan tangan lebih hebat ketimbang otak. Karena jari jemari begitu lincah menekan papan tombol di gawai atau komputer personal. Masalah rasialis memang menjadi persoalan laten yang mengarah pada penghancuran bangsa dari dalam. Bukan kali ini saja kita dihadapkan pada hal yang kayak gini. Situasi akan semakin meningkat ketika memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Tapi yang tidak kalah hebohnya adalah bahwa puncak persoalan rasisme di negeri kita terjadi pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden 2019. Banyak pihak berharap masalah ini sebetulnya tidaknya usai, harusnya selesai setelah Anies Baswedan terpilih sebagai suksesor Basuki Cahayapurnama atau Jokowi Dodo kembali memimpin untuk kedua kalinya. Nyatanya, tidak juga kunjung meredah. Sisa-sisa pertarungan rasialis masih terus terjadi. Padahal yang kita tahu, Prabowo Subianto, seteru Jokowi di Pilpres 2019, sudah didapuk jadi Menteri Pertahanan. Bukan cuma Prabowo, ada yang namanya Sandiaga Uno, kader Pate Gerindra lainnya yang mendapatkan kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kurang apa lagi coba. Kalau kondisi rasis dibiarkan, peradaban bangsa ini betul-betul terancam. Nilai-nilai luhur para pendiri bangsa hanya indah disebutkan dalam buku sejarah. Dalam praktiknya, justru ada orang-orang yang punya latar pendidikan tinggi, tapi mereka malah bersikap rasialis. Bagi mereka cuma ada kita dan mereka. Kita adalah orang-orang yang sepemahaman, sependapat, atau segolongan. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak sepemahaman, tidak sependapat, atau tidak segolongan. Lihat saja pada November 2020, di SMA N58 Jakarta, ketika seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk tidak memilih ketuosis yang tidak seagama dengan mereka. Apakah ini sebagai afirmasi, bahwa sang guru meniru kampanye Pilkada DKI Jakarta 3 tahun lalu? Ketika itu ada kok, sepanduk betebaran, dilarang menyolatkan jenazah yang memilih basuki cahaya purnama. Tidak kurang dari Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rumahdi Ahmad, pada Minggu 9 Oktober 2016, menyebutkan, semua pihak untuk berhati-hati menggunakan isu terkait agama dalam perebutan kursi kekuasaan. Karena itu betul-betul membenturkan rakyat di tingkat bawah. Ia menilai hal itu muncul pada fase awal perbutuhan kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yang menunjukkan kegandrungan politisasi agama. Persoalan agama adalah masalah yang sangat-sangat rawan. Tidak elok masalah seperti ini dibawa ke ruang politik. Begitu juga dengan warna kulit, gaya bahasa, asal-usul, termasuk juga gaya hidup. Semua itu tak pantas dimunculkan di ruang publik dengan kata-kata hinaan, kata-kata yang sungguh rasialis. Hanya orang-orang picik sajalah yang menggunakan isu sara untuk mencapai tujuannya. Terlebih, bila hal itu dipakai untuk mencari follower di media sosial, ingatlah, ketika kita menggunakan hal itu sebagai tunggangan, jangan kaget bila suatu saat kita akan dibenturkan dengan hal serupa. Kalau itu terjadi, ingat pula bahwa hal itulah yang pernah dilakukan pada saat kita meraih kursi tersebut. Jadi jangan kemudian memaki-maki, marah-marah, menebar fitnah, atau hal-hal yang berbau anjir lainnya. Jangan semudah itu mengucapkan. Bung Pigai, kami bersama Anda kali ini. Sebetulnya, buat kita semuanya, patut diingat, hidup bukan sekedar merangkai kata indah demi menutupi kerja yang payah. Apa sih susahnya menebar kebaikan? Kalau mau gampang kok. Menebar kasih sayang, dan menebar cinta. Kalau tak mampu membuat kebajikan untuk orang banyak, sebaiknya diam. Sampai jumpa di video selanjutnya.